Halo sobatku, selamat datang di channel POTER INDRA Yowie moment, kita kembali lagi membahas Tower of Fantasy untuk kali ini untuk updatean Vera sendiri, kalian sudah mengetahuin bahwa Vera sendiri masih dalam tahap event dulu belum pulau nya guys, jadi Vera Aurenting disini energikal kita bisa mendapatkan dari klemin hadiah-hadiah dari supply box yang ada ya dengan tipe ispassword dan juga, kalau kalian masih betah nih, untuk main game eksplorasi, belum ada cerita historinya tentang game Tower of Fantasy ini, kalian bisa mengetahuin bahwa kita bisa mendapatkan sebuah relik secara gratis, yaitu SSR, Alternative Destiny Wedan, wow, bagus sekali ini kita lihat untuk estimasi dari SSR ini apa ini, kita lihat untuk relik terlebih dahulu, lalu alternatifnya menghasilkan paket dimension, selama 8 detik teman mendapatkan kekebalan terhadap efek headstone dalam dimensi itu, dan HP tidak akan berkurang di bawah lap 20% karena serangan musuh wow, enak banget jika kalian mau untuk pertarungan di dalam sebuah seperti joint operation ya, ataupun lawan boss-boss yang ada kita coba untuk arahin, oke dia ada area ini, lalu kalian sambungin dengan holy ini, wow penyerangan ada di bagian tengah lalu jika sudut pandang boss kalian ada di tengah seperti ini, kalian menggunakan item ini tadi, langsung bisa ini cooldown saat cocok banget buat kalian, ataupun teman kalian HPnya udah rendah banget gak dapet heal-healan sama sekali untuk beberapa detik 8 detik itu udah lumayan banget ya buat kita semua apalagi, jangan lupakan untuk supply box ini agar kita bisa mendapatkan cuan dari Vera Orientation nya tadi dari event yang ada ya tipe supply mendapatkan weapon metric falcon glove fire cup dan warp energy call wow warp energy call ini sangat berguna banget untuk event ini Vera Orientation lalu kalian turn in maka energy call kalian bisa mendapatkan hingga 100% jalo kalian eksplorasi di semua tempat berbagai tempat lokasi yang ada entah itu warna ungu warna biru maupun warna kuning pun juga sama rata untuk pendapatan penghasilan kalian dan event untuk fase kedua akan dimulai fase ketiga akan dimulai apalagi untuk update-an terbaru guys dari Tower of Fantasy sendiri kalian bisa mengetahuin bahwa simulakra kita udah ada jalan cerita terbaru yaitu Cobalt Bay Cobalt Bay ini belum diketahuin namun kita bisa mengetahuin untuk jalur ceritanya untuk game Tower of Fantasy sendiri oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang game Tower of Fantasy dan juga relik dimana kita bisa mendapatkannya dari outprogress eksplorasi Outer Iceland tahap 40% maka kalian akan mendapatkan alternate destiny mantap jika oke dan gue udah mendapatkan Claudia untung banget suka banget sama Claudia apalagi kalau dapat bintang 3 wow skinnya keren banget gue suka banget matanya rambutnya pakaiannya gratis pastinya oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye bye